Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa SUBSCRIBE,horse and lacrosse... dari feedback Insya Allah udah berkurang jauh dan udah enak untuk kita pakai ya untuk di bagian dimensi atau kubikasi box ini masih sama ya ini yang terbaik kemudian untuk pot atau angin-angin ini kita cari-cari ini temu ketemu di 6,5 inch dengan panjang 11 cm nah ini kita cari rendahnya jadi ini cukup baik glernya cukup bagus dan menurut saya sudah pas ya dengan frekuensi di atasnya atau di bagian Middash Oke baik kita akan coba kita keraskan volumenya ya selamat menikmati selamat menikmati suara di subwoofernya lumayan mantep banget ya cukup enak berasa tenaganya terasa banget untuk setel setelan vokal ini bisa kita atur ya jadi pengaturannya itu biasanya itu untuk volume subwoofer itu agak kita kecilkan baru vokalnya yang bagian volume subwoofer ini kita besarkan ya goyongin lagi guys berasa menikmati mantep banget ini berasa menikmati berasa menikmati jadi di sini di sini teman-teman ini ada satu rahasia yang mungkin perlu saya bongkar ya Untuk bagian LPF di bagian power Itu kita geser ke frekuensi yang paling atas Untuk pengambilan dari input power di bagian channel subwoofer Itu kita ngambilnya separuh di channel subwoofer Yang satu lagi itu di channel rear Nah sementara untuk channel front itu tetap kita ambil dari front di preamp Apa tujuannya yang satu itu biar volume di subwoofer Atau volume di preamp ini biar tidak terlalu over Tapi sementara kalau misalkan kita matikan Itu bus dari basoka itu masih kerasa ya Kita coba-coba dan hasilnya lumayan Lebih enak lebih linear Ini kita tidak pakai follow sub Tidak kita buka ya Ini suaranya sudah seperti ini Ini kalau misalkan kita tambah Nah kayak gini kerasa Jadi ada sedikit supply dari potensiul volume subnya ini Jadi lebih enak kalau menurut saya ya Dan di bagian box vocal ini bisa fleksibel teman-teman ya Ini bisa dibikin miniature semacam ini Atau dibikin kayak home theater dibikin kanan-kiri ya Dan ini sudah stereo Sudah pasti stereo ya teman-teman ya Jadi bukan mono lagi Ini stereo Jadi kalau teman-teman setel lagu-lagu akustik Efek stereo white Ini sudah pasti bisa kerasa banget Ya Suaranya cukup menggelegar sekali teman-teman Ini volume masih setengah kurang ya Volume masih setengah kurang teman-teman Baik Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar Insya Allah kalau kita longgar pasti akan kita balas teman-teman ya Kita akan jawab Untuk harga ini kurang lebih sekitar 6 juta ya Kemudian di bagian dalam itu kita kasih peredam ya Biar nggak kelihatan MDF-nya ya Bahannya MDF ya bukan dari multiplex Ya salam buat seluruh pecinta horek Buat rumahan ya Yang suka basoka Terima kasih banyak untuk teman-teman di seluruh Indonesia Mulai dari daerah Sumatera Kalimantan Sulawesi Kemudian Jawa sendiri ya Dari Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Dan tentunya untuk Saudara kita di Papua Ya Barangkali bisa Tonton channel ini Terima kasih banyak Kita akan berjumpa di lain kesempatan Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton